selamat menikmati sudah di mana mohon penjelasannya saya sedikit cerita saya paling sering syafar sama ustad hidayatullah pernah kami lebaran di Solo kami di Jogja kalau tidak salah kemudian lebarannya ke Solo Ramadan lebaran di sana kemudian hari pertama apa hari kedua mau pulang ke Jember kami ke stasiun ternyata tiket sudah habis sehingga akhirnya kami naik bus naik bus itu sampai ada bagian orang-orang yang berdiri alhamdulillah kami duduk kemudian macetnya subhanallah kami belum sholat zuhur belum sholat asar hampir mau maghrib niat kami maghribnya di Surabaya sedangkan kami belum sholat zuhur dan belum sholat asar dan posisi ketika itu Allah'am kiblatnya ngarah kemana kami masih di Mojokerto mungkin sejam atau dua jam lagi dari Surabaya dan kami berdua memutuskan pindah turun bus di Mojokerto karena rukun sholat itu berdiri sehingga kami kami sholat di setengah jam lagi mau asar mau maghrib sholat muzuru dan asar di stasiun atau di terminal kecil Mojokerto dan dari situ baru kami naik bus bus kecil keliling-keliling kota Surabaya sampai tengah malam sampai di Surabaya terlambat sekali jadi kalau bisa turun bus turun turun bus tapi kalau misalnya subuh tidak memungkinkan tapi insya Allah usahakan dulu cari yang bisa turun bus setelah minta dulu pak pak minta ya turun kok gak bisa deh katik turun pagi-pagi bentar aja kak tidak katik sudah turunkan saya disini kecuali mungkin kita uang gak ada itu dah tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala dia sholatnya sambil berdiri tapi kalau misalnya dia gak bisa kalau dia bisa turun maka dia harus tuh turun dia harus terturun Allah alam intinya sholat itu dalam keadaan berdiri kecuali memang tidak bisa untuk berdiri terima kasih